Di Kecamatan Banu Walawas, tepatnya di Desa Sungai Durian terdapat makam pahlawan proklamasi pemerintahan tentara Alri di PC4 Pertahanan Kalimantan. Di makam yang berlokasi tepat samping Masjid Ashuhada Desa Sungai Durian, terdapat 22 makam pejuang. Makam ini terdiri dari 2 orang pimpinan dan 20 orang prajurit tentara Alri di PC4 Pertahanan Kalimantan. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pahlawan tersebut, dalam peringatan HUD ke-69 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara Alri di PC4 Pertahanan Kalimantan Selatan, Camat Banu Walawas Saji Jainuddin pun laksanakan haulan bersama masyarakat Banu Walawas. Dengan adanya kegiatan ini, paling tidak kita memberikan ada pengaruh positif terhadap masyarakat. Artinya kepahlawanan mereka, walaupun kita tidak melawan penjajah, tapi menurut kita kepahlawan pembangunan hal ini untuk memajukan daerah-daerah kita. Jainuddin menceritakan, kecamatan Banu Walawas menjadi salah satu wilayah perjuangan tentara Arli di Tabalong. Di kecamatan ini juga telah banyak gugur pejuang yang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, yang kemudian dimakamkan di kecamatan Banu Walawas. Syarif Hidayat, Tipita Balong, melaporkan.